Pembunuhan sadis juga mengejutkan warga kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang janda muda yang masih berstatus mahasiswi ditemukan bersimbah darah dalam kamar Wisma dengan posisi kepala ditutupi bantal dan badan ditindik kursi. Korban diduga juga dirampok lantaran semua barang berharganya tidak ditemukan di lokasi. Kota Makassar, Sulawesi Selatan menemukan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan pelaku membunuh dengan 27 tikaman di sejumlah bagian tubuh korban. Polisi menemukan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan pelaku membunuh dengan 27 tikaman di sejumlah bagian tubuh korban. Perkembangannya, Alhamdulillah kita sudah dapat menemukan identitas dari korban setelah melakukan penyelidikan atas nama Roslina Kumalasari untuk alamatnya Manggala. Itu status yang kami dapatkan sebagai pelajar. Kemudian untuk perkembangan berikutnya di TKP, kita ulang ke TKP untuk mengecek kembali apakah masih ada barang bukti lain yang ditinggalkan oleh pelaku di dalam hotel. Dan Alhamdulillah kita dapat temukan barang bukti, alat yang dipakai untuk meranggut nyawa korban, sebuah pisau ataupun alat yang digunakan untuk menggunakan korban. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi yang merupakan karyawan hotel, termasuk mengamankan rekaman CCTV dan meminta keterangan dari kekasih korban. Sebelumnya jasad Roslina Kumalasari ditemukan tergeletak di tempat tidur dalam kamar Wisma dengan tubuh bersimbah darah. Tidak hanya itu wajah korban ditutup dua bantal dan badan tertutup selimut dengan kursi di atas tubuhnya. Sebelum dibunuh, korban diduga juga dirampok oleh pelaku karena semua barang berharga termasuk kartu identitasnya tidak ditemukan di lokasi. Terima kasih telah menonton!